Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, Pemirsa Sunjaya Purwadi Sastra dilantik sebagai Bupati Cirebon masa jabatan 2019-2024 pagi tadi. Namun setelah dilantik, Sunjaya langsung dinonaktifkan dan dibawa kerutan ke Bonwaru karena kasus jual-beli jabatan yang menceratnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Bupati Cirebon tahun jabatan 2019-2024 Sunjaya Purwadi Sastra di Aula Barat Gedung Sate Bandung Jumat Pagi. Namun paska dilantik, Sunjaya langsung dinonaktifkan karena kasus jual-beli jabatan di pemerintah Kabupaten Cirebon yang menceratnya sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan keputusan Kemendagri, Wakil Bupati Cirebon Imron Roshadi langsung ditunjuk menjadi pelaksana tugas Bupati Cirebon. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan proses tersebut harus dilalui sesuai aturan Kemendagri. Gubernur berharap warga Cirebon mendukung PLT dan kasus seperti ini tidak terjadi kembali. Apalagi Kabupaten Cirebon akan menjadi kawasan termaju dengan adanya Segitiga Rebana. Di lantik terus tadi ini? Ya, ini bukan yang pertama. Pertama, ini sesuai prosedur. Hak politiknya masih berlaku sebelum ingkera. Dan sesuai peraturan Kementerian Dalam Negeri, hak politiknya karena waktu sudah selesai dilakukan pilkadanya, kan, gitu ya, dan sebuah prosedur yang dikonsultasikan dengan KPK, maka tidak boleh ada kekosongan kekuasaan. Jadi, maka ada penjabat dulu dari Pak Diki. Setelah waktunya memadai, dan kondusif, maka hak politik Pak Senjaya diberikan dulu, tapi setelah itu diberhentikan untuk melaksanakan proses hukum yang berlaku. Sementara itu, Kepala Biro Pemerintah Hukum dan Kesejahteraan Sosial Setde Jebar, Dani Ramdan, mengatakan Sunjaya dinonaktifkan sementara proses hukumnya berjalan. Jika tidak terbukti bersalah, Sunjaya akan menjalani tugasnya sebagai Bupati Cirebon masa jabatan 2019 hingga 2024. Wakil Bupati Cirebon yang menjadi pelaksana tugas atau PLT Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan, dirinya akan berusaha melanjutkan program pemerintah Bupati Cirebon sebelumnya, termasuk terkait segitiga rebana. Program pemerintah ini kami melanjutkan terhadapkan tinggi yang telah ditangkan, yang sudah dikerjakan, kami lanjutkan, dan kita pun nanti bekerjasama dengan pasangan, dengan pemerintah, dengan sama, dan semua, dan semua, dan kita sama-sama membangun pemerintah Cirebon Imron pun mengatakan, niat menjadi yang terutama dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, supaya tidak terjadi lagi kasus yang menjerat Sunjaya. Budi Hartati, Bandung TV